Salam sejahtera sosial yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lagi-lagi dan terus menerus kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Terima kasih untuk tiap doa saudara bagi program ini. Terus doakan semakin banyak yang bisa kita jangkau dalam kebenaran yang seutunya. Karena itu menjadi kerinduan kita bersama, saudara aku. Kita akan membicarakan berkat dalam kesakitan. Ini akan menjadi perenungan kita. Sesudah kita berdiskusi beberapa waktu yang lampau tentang berbagai hal dalam kehidupan. Dan kita akan berdiskusi terus dalam pergumulan. Sehingga kita menemukan kesejatian pemaknaan akan pemahaman. Dalam kesakitan ada berkat, dalam kesehatan juga. Dan ini yang kita akan belajar. Dalam kemiskinan ada berkat, dalam kekayaan juga. Pandang semua secara berimbang. Jangan sampai tersesat kepada ajaran yang sepihak, separuh, sepotong. Karena itu bisa berbahaya. Namun sebelum lanjut, kita memikirkan berkat dalam kesakitan ini. Kita akan berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga kami bersyukur. Kami berterima kasih untuk cinta kasihmu dalam hidup kami. Kami berdoa supaya Tuhan menolong memimpin kami. Supaya hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Boleh melakukan apa yang menjadi keendak Tuhan. Memahami secara utuh akan kebenaran. Menikmatinya. Dan hidup di dalamnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Tolong tuntun pimpin kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa bersyukur pada Bapak di dalam surga. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Sesudahku yang dikasihi di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal 12 dikatakan di sana ayat 7 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus 12 7 sampai 10 demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk mengkocok aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu. Aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan. Supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Tetapi jawab Tuhan kepada aku. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa aku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela. Di dalam kelemahan. Di dalam siksaan. Di dalam kesukaran. Di dalam penganiayaan. Dan kesesakan. Oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah. Aku kuat. Sesudah aku yang kekasih. Mengingat dan terus mengingat. Bagaimana selalu pemahaman. Yang beredar di kalangan orang-orang Israel. Pada waktu lampau. Bahwa sakit seakan-akan menjadi kutuk. Rupa-rupanya sudah mewarnai kehidupan mereka. Mereka terjebak dalam dualistik. Pemikiran yang sangat menyedihkan itu. Dan ini terutama waktu mereka terus bergerak dari PL. Khususnya pulang dari pembuangan. Ini makin berkembang dalam pemikiran mereka. Puang dari pembuangan Babel. Hal-hal seperti ini semakin luar biasa. Sehingga di kalangan para rabi. Kemudian muncul ajaran-ajaran itu. Itu sebab tidak heran. Ketika ada orang buta. Sejak lahirnya. Ingat itu bukan? Di dalam Yohanes 9. Lalu murid-murid Yesus bertanya. Guru dosa siapa itu? Dosa dia kah? Atau dosa orang tuanya? Bagaimana murid-murid bisa dengan berkesimpulan itu dosa? Tinggal mau bertanya dia atau orang tuanya? Karena murid-murid pun. Sudah dipenuhi dengan benak hal yang salah. Karena jangan lupa. Sebelumnya mereka sudah mendapatkan ajaran dari rabi kiri dan kanan. Dengar sana dan sini. Dan para rabi sudah mengajarkan kepada mereka. Seperti para pendeta mengajarkan. Munculnya gerak. Munculnya denominasi. Sehingga kadang-kadang kita menjadi berbenturan. Padahal sesama tubuh Kristus. Nah ini memang menyedihkan. Rupanya sejarah mencatat. Itulah hidup manusia yang terus bergulir. Dan terjatuh di lubang yang sama. Mestinya tidak boleh. Tapi mau diapai. Itu kenyataan yang mengerikan. Karena itu jangan pula kita terjaduh. Murid-murid di depan Yesus bertanya. Guru dosa siapa? Jadi dosa siapa? Podisnya sudah jelas. Sakit dosa. Tinggal siapa yang berdosa? Murid-murid bertanya. Orang tuanya atau dia? Yesus menjawab. Bukan orang tuanya. Tetapi Yesus juga menjawab. Bukan dia. Maka kagetlah para murid-murid itulah. Kalau bukan dia. Lalu bukan orang tuanya. Lalu siapa lagi? Kan itu yang menjadi persoalan sosok aku yang kekasih. Kalau bukan orang tuanya. Kalau bukan dia. Dosa siapa? Yesus menjawab supaya Tuhan dipermuliakan. Waduh. Kaget lagi sosok. Karena ini pemahaman baru bagi murid-murid. Maklumlah mereka sudah dipenuhi oleh berbagai pemahaman-pemahaman. Dari para guru, dari para rabi-rabi yang salah rupanya. Sehingga mereka mewarisi pemikiran yang salah. Sehingga waktu berhadapan dengan Kristus mereka diajarkan prinsip yang baru. Baru mereka kaget dan shock luar biasa. Tapi lebih ironis lagi adalah masa kini. Hal yang sama masih saja terjadi. Kalau sakit itu kutuk. Kalau sehat itu berkat. Jadi sudah 2000 tahun berjalan. Tetap saja kita jadi bodoh. Tidak pernah cukup 2000 tahun untuk belajar. Itu kan menyedihkan ya. Tetapi ini lagi-lagi seperti saya katakan. Inilah fakta dalam hidup manusia. Inilah fakta dalam hidup kekristenan. Kita seringkali terlambat belajar. Atau bahkan sama sekali tidak belajar. Sehingga kita mengulang kesalahan demi kesalahan terus-menerus. Sepanjang sejarah. Padahal Yesus sudah mengkoreksi pada zamannya. Maka itu kita perlu meluruskan dan menyampaikan ulang. Apa yang Yesus sudah ajarkan. Itu yang dikatakannya di dalam kitab Injil Yohanes. Pasal yang ke-9. Ketika dia mengatakan bahwa orang ini buta sejak lahirnya. Bukan dosa bapak atau dosa ibu. Tetapi supaya Tuhan dipermuliakan. Itulah jawab Yesus Yohanes 9 ayat 3. Bukan dia. Bukan juga orang Tuhan yang berdosa. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah jadi pekerjaan yang memuliakan Allah dinyatakan di dalam diri orang ini. Tapi untuk menyatakan kemuliaan di dalam pekerjaannya orang ini buta sejak lahirnya. Siapa yang mau seperti itu ya? Pasti anda akan berpikir kok Allah kejam? No. Kita selalu berpikir begitu karena kita tidak mengenal Allah dengan baik. Kita selalu berpikir begitu karena pemahaman kita akan Allah terlalu dangkal. Sehingga kita selalu mencurigai. Akan rencananya yang sempurna. Kita tidak sempurna tidak bisa mengerti rencana dia yang sempurna. Kita tidak hebat tidak bisa mengerti rencana dia yang hebat. Itu kan lucu sekali. Lucu dan amat sangat lucu. Kita yang bodoh kok jadi Allah yang disuruh turun pangkat. Kan aneh sekali. Mestinya kita belajar untuk naik pangkat. Belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Bukan Tuhan suruh cocok-cocokin dengan kehendak kita. Jangan dibalik dong. Nah kita kembali kepada peristiwa sakit. Jadi pertama harus kita pahami. Berkat dalam kesakitan. Kita harus mengerti beberapa faktor dulu kesakitan. Secara sederhana saya akan katakan. Pertama, orang bisa sakit yang paling umum apa? Karena usia. Semakin tambah usia, semakin turun daya tahan. Itu biasa. Pengkotbah menggambarkan itu. Ketika kemudian dikatakan gambaran dalam lukisan pengkotbah 12 itu. Seluruh daya pikir kita disebutnya mesin giling. Itu bicara gigi. Ya mata dan seterusnya ketidakmampuan lagi. Mata semakin tak mampu memandang dengan jelas. Gigi tak lagi bisa mengunyah dengan baik. Lalu itu terus saja semacam pemerosotan kualitas kehidupan manusia. Itu tua. Itu fakta. Tidak perlu dibantah bukan? Itu usia. Kita tidak bisa melawan usia. Itu adalah hakikat hidup orang berdosa. Yang akan menuju kepada titik kematiannya. Alkitab juga bicara itu. Yang kedua. Ada orang sakit. Karena apa? Karena dia tidak menjaga dirinya. Dia tidak tertib pada hidupnya. Pada kita disuruh bertanggung jawab pada hidup kita. Bukan? Supaya bagaimana kita cukup untuk hidup dan beristirahat dan seterusnya. Tapi kalau tidak urus diri. Tidak tidur yang cukup. Atau makan yang berlebih. Atau kemudian memakai atau meminum makanan yang tidak sehat. Ya tentu sakit. Jangan bilang lagi itu setan. Memang kau lah setannya kalau itu. Kan ya. Ong kita yang bikin sakit. Orang Kristen paling enak kalau sudah sakit setan. Padahal dia setannya. Ini kata ironis juga. Kalau sakitmu ya pereksalah. Kalau memang kamu karena kurang tidur ya tidur lah. Kalau kamu makan berlebihan ini itu sehingga kolesterolnya over dan sesak nafas ya kurangilah. Simple saja. Jangan dibikin ribet. Aspek yang ketiga. Pertama tadi kita bisa karena usia. Kedua bisa karena penyebabnya kita. Sehingga kita jadi sakit tidak disiplin. Tetapi yang ketiga bisa jadi memang karena setan. Ya. Karena kita jahat dibiarkan Tuhan. Kita bermain-main dengan setan. Dibiarkannya. Sehingga ada orang kerasukan setan. Kesurupan dan seterusnya. Itu bisa. Ini memang bisa berakibat orang itu mungkin bisu. Alkitab juga mengindikasikan. Atau kemudian orang itu tidak bisa mendengar dan seterusnya. Banyak aspek. Ya. Sehingga kesetanan muncul dalam bentuk sakit yang lahiria. Ya. Apakah bisu dan seterusnya. Aspek yang keempat. Sudah bisa sakit karena ditegur oleh Tuhan. Kamu anak Tuhan yang baik. Tetapi kemudian kamu salah jalan. Tuhan tegur lewat sakit penyakit. Entah peristiwa, patah kaki, patah tulang. Atau kemudian sakit yang berat. Atau apa. Atau apa. Nah itu macam-macam penyakitnya. Tuhan tegur. Jadi tidak usah bagi-bagi ya. Kalau cancer. Oh ini penyebabnya. Kalau ini. Oh ini. Ada orang pernah membagi-bagi begitu. Saya kadang-kadang bingung. Alkitab ini bukan ilmu kedoktoran ini. Dia bicara secara umum saja. Jadi jangan kaitkan akar pahit. Dengan ini, ini, dengan ini. Secara psikologi. Tak perlu teologi itu pun bisa dibelajari. Ya itu kejala faktor dalam kemanusiaan. Tetapi kemudian. Ada aspek yang kelima. Kamu memang tidak ditegur Tuhan. Tetapi justru mau di upgrade Tuhan. Mau diangkat Tuhan. Mau dinaikkan kelas. Itu Paulus. Itu Paulus. Tuhan mau mengaikkan kelas Paulus. Sementara pada orang buta. Yang sejak anak-anak Tuhan ingin menyatakan. Kebesarannya. Bagaimana orang itu berkenalan dan mengerti kehendak Allah. Tetapi kalau Paulus lain lagi. Ini berbicara dalam konteks dimana dikatakan. Supaya aku jangan meninggikan diri. Karena penyataan-penyataan yang luar biasa. Yang dialami oleh Paulus. Maka dikatakan. Ia memberikan aku duri dalam dagingku. Yaitu utusan iblis. Untuk mengocok aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Oh. Jadi Paulus dirasuk iblis. Bukan. Tidak pernah iblis bisa ganggu siapapun. Kalau tidak saya izin Tuhan. Jadi iblis. Cuma perusak yang bisa merusak. Kalau Tuhan izinkan. Maka persoalannya Tuhan. Tuhan mau kasih apa enggak. Nah ayo apa. Namanya Paulus diproses. Tuhan biarkan itu terjadi pada diri Papa. Tuhan izinkan itu terjadi pada diri Paulus. Sebagai satu bentuk untuk mengkontrol Paulus. Tuhan mau menaikkan kualitas seorang Paulus. Tuhan mau mengupgrade seorang Paulus. Maka dia naik. Tetapi dijaga oleh sebuah sakit yang sangat luar biasa. Paulus bukan orang cengeng. Tentang hal itu dikatakan. Aku sudah tiga kali berseru pada Tuhan. Supaya diambilnya duri itu. Tetapi Tuhan berkata kepadaku. Cukuplah kasih karunia. Ini aku bagimu. Jadi kita sudah menemukan alasan sakit. Ada banyak faktor. Tetapi yang kedua. Kita mau belajar bagaimana sakit. Justru adalah berkat Tuhan. Bagaimana Paulus diberkati dalam pemeliharaan Tuhan. Dan dia diizinkan mengalami sakit. Yang dia merasa sangat berat. Ingat. Paulus bukan orang cengeng. Paulus itu orang keras. Biasa mendobrak segala sesuatu. Sampai dia berteriak. Kalau boleh ini pergi. Keluar dari diriku. Pasti itu sangat mengganggu. Pasti itu sangat menyakitkan. Tapi Tuhan jawab. Tidak Paulus. Cukup kasih karuniaku bagimu. Maka saya akan berkata. Siapa bilang Paulus kurang iman. Sehingga dia tidak bisa sembuh karena sakitnya. Hanya orang bodoh akan mengucapkan kalimat itu. Tapi orang yang belajar baca Alkitab. Paulus hamba Tuhan yang sangat dipakai Tuhan. Sangat diberkati Tuhan. Dia diberikan sakit itu oleh Tuhan. Supaya dia bisa menjaga dirinya dan tidak menjadi sombong. Hebat ya. Ini saya suka sekali baca Alkitab. Paulus saja ada berkemungkinan untuk tinggi diri Tuhan jaga dia. Dengan cara sakit. Saya bersyukur mengalami problema dalam hidup saya. Untuk kesehatan saya. Dan saya menikmati sekali pergumulan Paulus ini. Saya mengerti betapa Tuhan mengasihiku. Dalam apa yang ku alami. Puji Tuhan. Saya punya gangguan pada klep jantung. Dan sudah dioperasi. Bawaan lahir kata dokter. Tapi waktu lampau jantung keburu bengkak. Capek sedikit pasti rasa sesak. Jadi penyakit saya ini pantangannya adalah tidak boleh capek. Tidak boleh terlalu capek. Tapi saya sendiri adalah pekerja yang keras. Saya suka pelayanan ini itu dan kerjakan banyak hal. Jadi senderung jadi bisa capek tuh. Kadang saya tidak mengerti. Why God? Mestinya Tuhan kasih dong. Supaya saya jantung yang bagus. Apa susahnya bagi dia. Tapi dia mau menjaga aku. Dia mau melihara aku. Dia mengasih aku. Lebih dari yang aku tahu. Tuhan luar biasa. Thanks God. Jadi saudara-saudara. Pada waktu pertama sakit tentu saja. Saya tidak bisa terima bukan. Dan saya juga pengen sembuh dan tidak mengerti. Tetapi berproses dalam waktu. Baru bisa memahami. Sehingga saya bisa menikmati pergumulan seorang paus. Saya tidak sampai pada tingkat dimana saya rasa tidak kuat sekali begitu ya. Kita hanya ada dalam peristiwa yang sama. Tapi dalam level yang berbeda. Dia terlalu besar, terlalu hebat pergumulan yang dia alami. Seturut. Dengan keunggulan bagaimana Tuhan memakai seorang paulus. Saudara-saudara. Oleh karena itu apa yang dikatakan. Di dalam Alkitab. Supaya jangan kemudian dia sombong. Diberilah dia satu duri itu. Dan dia berteriak. Tiga kali. Tapi tiga kali Tuhan berkata. Cukup kasih karuni aku bagimu. Artinya apa? Paulus diberkati dalam sakitnya. Artinya apa? Tuhan bersama dia dalam sakitnya. Artinya apa? Cukup kasih karuni aku kepadamu. Ingat itu. Nge-ngat spek yang kedua diberkati dalam kesakitan kita. Paulus diberkati. Statement Tuhan sendiri itu. Bukan Tuhan tidak bisa cembuhkan dia. Tapi cukup kasih karuni aku bagimu. Bukan Tuhan tidak bisa cembuhkan dia. Tapi cukup berkatku bagimu. Oleh karena itu jangan kita melakukan pembodohan di dalam diri kita. Di dalam kekristanaan dengan berkata. Kalau sudah sakit setan itu semuanya. Eh saudara-saudara hati-hati. Ya. Apakah engkau mau menyaitankan Paulus. Lalu berkata setan yang ada di dalam Paulus. Sehingga Paulus bisa menjadi sakit. Ironis sekali. Nah oleh karena itulah perlunya sebuah khati-hatian. Di dalam sebuah pemahaman. Untuk memengerti kebesaran. Keagungan pemeliharaan Tuhan. Yang memang luar biasa besar. Yang memang luar biasa hebat itu. Maka berkatnya tetap ada dalam hidup tiap orang percaya. Berkatnya ada dalam kesakitan. Berkatnya ada dalam kesulitan yang sangat berat. Atas kesehatan yang kita alami. Paulus sangat diberkati Tuhan. Dan Tuhan pelihara dia. Tuhan jaga supaya tidak sombong. Dia diberi duri itu. Apa yang dikatakan di sana? Maka dikatakan oleh Paulus. Maka makin mengertilah dia. Maka dia berkata. Aku lebih suka bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Maka Paulus berkata. Tidak penting menjadi sakitku. Bahkan aku sangat suka dalam sakitku. Karena di sakitku. Nyatalah kasih Kristus Tuhanku. Aku sangat suka dalam sakitku. Karena dia menaungi aku. Supaya aku bisa melewati sakitku. Itu sebab dia berkata. Dia senang rela di dalam kelemahan kesakitan itu. Dia senang rela dalam kesakitan dan kesukaran yang ada. Karena dalam penganian kesesakan. Bahkan sekalipun itu terjadi. Dia tahu. Tuhan menyertai dia. Sudah setara. Ini menjadi sangat indah sekali. Bukan saya suka sekali memakai istilah. Kalau engkau mau tahu nikmatnya segelas air. Engkau harus pernah haus sekali. Ketika kau haus sekali. Sangat amat haus. Ketika kau ada di padang gurun haus. Air God pun akan kau minum. Dan berkata terima kasih untuk air ini. Walaupun itu air God tidak layak minum. Ya. Tetapi kemewahan, kemapanan membuat kita seringkali. Tidak lagi mampu bersyukur. Bahkan atas sebotol minuman yang punya rasa. Minuman apapun namanya. Kita tidak bisa lagi menghargai dan mensyukuri. Nah ini harus hati-hati susah. Oleh karena itu kita mesti menjaga dalam peri kehidupan kita. Bagaimana kita hidup serius mengikut Tuhan kita. Ini. Harus dilihat. Nah kemudian aspek yang berikut susah-susah yang kita mesti perhatikan disana adalah. Bagaimana dalam situasi dan kondisi yang ada. Kita bisa hidup menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan kita. Sehingga kesulitan-kesulitan yang ada bisa menjadi kenikmatan tersendiri dalam kehidupan kita. Bisa menjadi kenikmatan untuk memuliakan nama Tuhan kita. Dan itulah yang dialami oleh seorang Paulus. Paulus. Karena Tuhan yang pelihara. Jadi gak ada yang salah dengan sakit. Gak ada yang salah dengan lapar. Gak ada yang salah dengan haus. Yang salah adalah ketika kau marah dan berkata kenapa begini dan kenapa begitu. Tapi Paulus bilang, aku suka semuanya. Karena Tuhan menyertai ku. Berkat dalam kesakitan. Sangat indah susah. Saya cemburu betapa indahnya. Sudara mungkin bilang, oh saya gak pernah sakit itu pak. Tuhan tahu. Sekuat apa kau mampu menanggung berkat yang indah dari dia. Paulus mengerjakan perkara besar. Dia memerlukan pertahanan besar. Kadangkala di dalam kekerdilan kita. Sehingga apa yang kita alami yang mulus-mulus. Lalu kita berada kesimpulan yang salah. Seakan-akan hidup kita sudah hebat dan lurus. Ini memang ironi-ironi ya. Sehingga kita pikir kita kuat pada lemah dan seterusnya. Di dalam 2 Timotius 4. Paulus juga menuliskan surat ya. Kepada Timotius dia bilang begini. Dalam 2 Timotius 4 ayat 19-20. Salam kepada Prisca dan Aquila. Dan kepada keluarga Onesiphorus. Erastus tinggal di Korintus. Dan Trofimus ku tinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Paulus lagi dalam trip pelayanannya. Tetapi kemudian Trofimus dikatakan sakit. Sehingga dia harus tinggal di Miletus. Tidak bisa meneruskan perjalanannya. Apakah Trofimus orang yang dikutuk Tuhan? Oh oh. Apakah Trofimus tidak jaga Tuhan? Eh eh. Bahaya sekali itu. Sakit itu bukan malah petaka. Sakit itu bukan persoalan terlalu luar biasa. Ada berketuhan yang hebat di dalam sana. Oleh karena itu kalau engkau sedang terbaring sakit. Engkau sedang mengalami sakit. Atau bodis dokter pada dirimu sakit. Tidak menjadi terlalu penting. Cukup untuk kau tahu apa yang dikatakan dokter. Dan bertindak sesuai petunjuk medis yang diberikannya. Tetapi ada yang jauh lebih dalam dan penting bagaimana kau menyikapinya. Kalau kau sakit karena salahmu. Tidak mengurus dirimu dengan baik. Tidak bertanggung jawab atas hidupmu. Minta ampun pada Tuhan. Katakan aku yang salah ampun ya aku Tuhan. Tapi kalau kau sudah hidup benar. Kau urus dirimu dengan benar. Kau baik. Bahkan kau sakit. Justru karena melakukan hal yang benar. Puji Tuhan. Tuhan sedang membentuk engkau untuk satu hal yang indah dalam hidupmu. Nikmatilah. Jadi bukan sakitmu yang jadi persoalan. Tetapi penting untuk mengerti penyebabnya. Penting untuk mengerti situasimu pada waktu sakit. Apakah engkau muliakan Tuhan atau bukan. Atau ikut salahmu sendiri atau bukan. Itu penting. Selebihnya biarkan dokter yang menganalisa dengan analisa kedokteran yang ada. Menemukan sebab penyebab penyakitmu. Dan mengobati dengan proses yang ada. Toh dokter datang dari Tuhan. Kita sadar sesadar-sadarnya ketika sembuh dari tangan dokter. Itu pun berkat Tuhan diberikan. Lewat dokter yang menolong kita bukan. Tetapi judul itu tidak jadi terlalu penting seperti yang saya katakan tadi. Tapi ada yang lebih penting ada apa dibalik itu. Tuhan lagi ngomong apa sama kita. Kita tahu diri kita. Jadi tidak usah cari kirikan. Jangan tanya pula orang. Jangan tanya pula pendeta. Ya kau yang lebih tahu. Masa kau pendeta lebih tahu dari dirimu. Sehingga kalau pendeta datang. Oh kamu gini ya. Oh kamu gini ya. Lucu sekali ya. Kalau itu yang pendeta ngomong. Lalu kata. Oh ya pendeta itu ngomong ini saya benar begini pak. Saya jadi makin bingung lagi. Bagaimana mungkin pendeta lebih tahu siapa kau daripada dirimu sendiri. Yang kau perlukan cuma ketulusan hatimu untuk memeriksa dirimu. Pendeta bukan dukun. Dukun seringkali berperilaku seperti itu. Kita bisa mengerti. Itu keahlian dia. Datang melihat, mendeteksi. Lalu bilang kamu begini bogono dan seterusnya. Tapi saya sebagai orang percaya. Maka saya akan berkata padamu. Tidak mungkin dukun lebih tahu kau siapa kau. Pasti kau yang lebih tahu. Jangan sampai kau tertipu. Di dalam bagian hidupmu yang seharusnya. Tidak mungkin pendeta lebih tahu siapa kau daripada dirimu. Kau harus lebih tahu. Yang lebih tahu dari kau cuma satu. Tuhan. Dan pendeta bukan Tuhan. Dukun bukan Tuhan. Nah karena itu. Disini lagi kita harus hidup sungguh-sungguh. Mengerti apa yang menjadi keindak Tuhan. Kesakitan adalah berkat yang hebat. Maka kalau kau sakit jangan marah. Kalau kau sakit jangan kecewa. Tapi kalau kau sakit perlu untuk melihat. Apakah posisimu benar di hadapan Tuhan atau salah. Kalau salah perbaiki. Kalau salah minta ampun. Itu saja yang penting. Tetapi kalau benar. Puji Tuhan. Ada berkat besar dalam hidupmu. Ada berkat besar dalam hari-harimu. Dan engkau akan mendapatkan keunggulan-keunggulan yang sangat luar biasa. Kau sedang memasuki satu tahap yang baru lagi. Paulus sangat diberkati Tuhan. Dia diizinkan sakit. Para rasul sangat diberkati Tuhan. Mereka menghadapi maut yang mengerikan. Para rasul sangat dilindungi Tuhan. Dan mereka mati syahid. Oh. Luar biasa ya. Bukan mereka membuat orang mati. Tapi mereka mati. Karena kebenaran. Kita seringkali mematikan orang atas kebenaran yang kita pahami. Yang kita yakini. Orang kita habisi. Tapi kalau Petrus. Rasul-rasul lain. Tidak. Orang yang membunuh mereka. Dan mereka mati. Karena kebenaran. Puji Tuhan. Itu luar biasanya. Hidup keimanan orang percaya. Yang selalu berjalan. Dalam jalan yang Tuhan kendaki. Mengerti. Apa yang menjadi prinsip kebenaran dalam hidup ini. Tidak pernah salah. Dalam tiap langkahnya. Selalu melangkah dengan tepat. Seperti keendak Tuhannya. Jadi. Saudara-saudara aku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Camkan dan pikirkan itu dalam kehidupan kita. Jalani dalam hari-hari kita. Supaya hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan. Untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Pertandingan ini harus dimenangkan. Jangan jadi pecundang. Karena itu tersenyum atas sakitmu. Hadapi hari-harimu. Katakan kepada jiwamu. Hai jiwaku. Muliakan Tuhanmu. Bukan di kalakau sehat. Tapi juga di kalakau sakit. Kesakitan adalah anugerah yang besar. Yang Tuhan berikan. Bagi orang percaya yang hidup benar. Tuhan pelihara. Tuhan jaga. Jadi ingat. Bukan soal sakit atau tidak sakit yang penting. Tapi soal. Persuku Tuhan intim dengan Tuhan kita. Paulus sakit. Puji Tuhan. Karena dia intim dengan Tuhan. Tuhan jaga dia. Supaya dia tidak jatuh dalam kesombongan. Dia diberi sebuah sakit. Jadi dia nikmati. Dia jalani hari-harinya. Oleh karena itu. Celaka besar. Sekali lagi celaka besar. Mereka-mereka yang berkata orang sakit dikutuk Tuhan. Orang sakit dimarahi Tuhan. Orang sehat diberkati Tuhan. Belajarlah baik-baik. Ada orang sehat. Penjahat dia. Ada orang sakit. Orang benar dia. Kebodohan seperti ini harus dihentikan. Orang Kristen jangan lagi picik di dalam memikirkan kebenaran. Pikirkan yang utuh. Jangan cuma mau seneng sendiri. Mau enak sendiri. Sebetulnya Tuhan itu siapa? Kau apa Tuhan? Kita harus sadar sebagai manusia berdosa di kolong langit ini. Hidup dalam anugerah ilahi. Bagaimana kita bisa merumuskan apa yang kita mau seenak perut kita. Tanpa pernah mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Hati-hatilah. Karena itu jangan terjebak pada perangkap-perangkap salah. Pemikiran-pemikiran sempit yang picik. Tetapi merdekalah dalam kebenaran yang sesungguhnya. Pahamilah anugerah Allah yang sejati. Berjalanlah dalam jalan yang dia kehendaki. Supaya engkau menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Sakit bukan masalah. Ingat itu. Jadi engkau yang sakit sekali lagi. Ingat bukan sakitmu yang perlu kau pikirkan. Tetapi. Persukutuan intimmu dengan Tuhan yang harus kau renungkan. Pak saya sudah benar bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Tidak mengapa sakit nikmati dan katakan Tuhan ini sakitku terima kasih. Ajari aku mengisi hari-hari sakitku. Orang yang persukutan intim dengan Tuhan tidak ada ketakutan. Hidup Kristus mati keuntungan. Tidak ada yang ditakutinya. Karena dia tahu. Kalaupun dia mati. Hanyalah ganti baju. Dari kesementaraan pada kekekalan. Persukutu dengan Tuhannya. Berkat dalam kesakitan. Itu sangat indah. Kalau saudara bisa menemukan dan menikmatinya. Berkat dalam kesakitan. Semoga Anda mengerti kebenaran dengan utuh. Tidak terperangkap terjebak pada pikiran-pikiran picik. Ajaran-ajaran rendah. Yang mengatakan sehat itu diberkati. Sakit itu dikutuk Tuhan. Ironis. Alkitab tak pernah begitu. Tapi banyak khutbah begitu. Semoga Anda bisa mengerti dengan bijak. Apa yang saya bicarakan. Tuhan memberkati saudara. Beritahu kawan-kawan dimanapun. Kirimkan SMS. Kirimkan kabar pada mereka. Supaya selalu mengikuti program kita. Dimensi Iman Kristiani. Kita berdoa. Tuhan kami bersyukur. Kami berterima kasih untuk berkatmu dalam hidup kami yang tidak berhenti. Dikalah kami miskin. Dikalah kami kaya. Dikalah kami sakit. Dikalah kami sehat. Tuhan selalu ada. Betapa kayanya iman kami. Ampuni kami kalau kami seringkali picik mengurung diri dalam situasi. Sehingga kami selalu merasa berkat Tuhan hanya kalau kami kaya. Tidak kalau miskin. Pemeliharaan Tuhan hanya kalau kami sehat. Tidak kalau sakit. Betapa bodohnya kami. Ampuni kami. Untuk terus menyadari kehadiranmu dalam berbagai dimensi yang luar biasa. Dalam hidup ini. Terima kasih untuk Pambamu Paulus. Terima kasih untuk Trofimus. Mereka adalah orang-orang luar biasa. Yang terus melayani. Dalam sakit. Mereka berhenti sejenak. Yang lain melanjutkan. Sesudah sembuh. Kerja lagi. Alangkah indahnya. Terima kasih Tuhan. Buat kami tak menggerutu pada apa yang kami mengalami. Khususnya saudara-saudara kami yang sakit, baru, panjang, lama, berkelarutan. Tak perlu menjadi frustrasi. Tapi belajar mengerti apa yang dikendak Tuhan. Dan apa yang mereka bisa lakoni. Di dalam situasi yang ada. Terpujilah Tuhan kami. Dalam nama Yesuskan berdoa. Amin. Amin. Amin.